Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pecuang-cuang Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap siwa ya Salam setang bunder Bisa beli Fortuner dan Civic Turbo Atau Pajero Civic Turbo Ya terserah kalian lah ingin yang mana ya Karena dari beberapa teman-teman semua Mayoritas hampir 70% ya Memilih itu gitu ya kan Oke Tapi tetap ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani malam hari ini Teman-teman melihat rekondisi Daripada keadaan market cryptocurrency Dimana kalau kita lihat bersama Teman-teman ya Untuk keadaan market kali ini Bitcoin masih dalam kondisi fresh ya Walaupun ada sedikit koreksi Dari 25.500 Dari 25.700 ya Saat ini diberdagangkan di area 25.500 Berarti ada penurunan sedikit Sekitar 100 sampai 200 dolar ya Teman-teman ya Dan di kesempatan malam hari ini Teman-teman ternyata Oh ternyata ya Ada sedikit informasi nih Yang cukup membuat kita Lega gitu ya Semoga saja ini benar-benar terjadi Terhadap Siba Oke Dan prediksinya sih Di bulan ini ya Semoga saja benar-benar terjadi Apa sih sebenarnya Kita lihat dulu Untuk harga daripada Siba Nah jadi kalau kita lihat Untuk harga Siba ini sendiri Teman-teman per video ini dibuat ya Dia mengalami kenaikan 2,28% ya Sama kayak Bitcoin ya Naik sekitar 2% Dia berdagangan di area 672 Ya 672 dengan 5.0 di belakang koma Oke mantap Harapan saya dia masih Bisa turun gitu Harapan saya loh gitu Ya semoga dia turun Tambah zero Saya seneng ya Tapi kalau dia gak bisa Tambah zero Mau naik Saya juga seneng gitu teman-teman Jadi mau turun Saya seneng ya Mau naik juga Saya seneng gitu Karena saya juga pasang jaring di bawah Tapi ya buat teman-teman semua Ketika kalian gak yakin dengan Siba Saran dari saya ya Ini sekedar saran Ketika kalian sudah gak yakin dengan Siba Saran dari saya Jangan masuk Itu aja teman-teman ya Jangan masuk Tapi kalau kalian masih yakin dengan Siba Ya silahkan Kalau mau masuk gitu teman-teman Ya takutnya Kalau kalian sudah gak yakin Cuman ikut-ikutan masuk Takutnya nanti Kalau ada penurunan harga Malah kalian stress gitu teman-teman Ya jadi semuanya harus dior Teman-teman ya Eksekusi tetap teman-teman sendiri Yang melakukan Oke Jadi disini ada sedikit informasi Sebenarnya untuk Siba ini Dan semoga saja ya Ini benar-benar bisa terrealisasi Di bulan ini gitu Semoga saja Oke langsung kita bahas Nah jadi disini teman-teman Siba Inu siap mengakhiri Juni Dengan keuntungan 64% perkiraan per industri Oke semoga saja ya teman-teman Semoga saja Kita aminkan saja Semoga saja benar-benar ya Siba Inu bisa memberikan keuntungan Di bulan ini sebesar 64% Ya lumayan gitu teman-teman ya Bisa memberikan keuntungan segitu gitu ya 64% Wow ya Jadi kalau kita lihat bersama Siba Inu ya saat ini Merasakan panasnya tren penurunan pasar Tetapi perkiraan komunitas menunjukkan bahwa Aset tersebut mungkin akan berakhir Juni Dengan kenaikan 64% Teman-teman saya aminkan Saya aminkan Oke ya Siba Inu anjlok di bawah support Psikologis 0,1 dengan 40 di belakang koma Pada 6 Mei menyusul penurunan 5,41% Sejak saat itu Aset gagal merebut kembali level di area 0,1 dengan 40 di belakang koma Namun perkiraan komunitas pada sumber pelacakan coin market cap ya Menunjukkan bahwa Siba Inu mungkin berakhir Juni Ya berakhir di Juni yaitu di area 1,1,1,2 Menandakan kenaikan 64% dari nilainya saat ini Oke jadi dari nilai Siba Inu saat ini di area 67 ya Kemungkinan di akhir bulan Juni ini teman-teman bisa kill 1,0 ya Bisa kill 1,0 Semoga saja teman-teman dia menduduki kembali di peringkat Kepala 1 atau kepala 11 seperti itu Dan saya aminkan ketika kita memang dapat harga murah Dengan kenaikan 64% Itu sudah lumayan loh kenaikannya teman-teman Sudah lumayan itu ya Apalagi teman-teman yang mungkin dapat di harga kepala 5,4 kemarin ya Itu sudah mantap jiwa juga ya Seperti itu Tapi keuntungan tersebut kembali lagi dengan prinsip modal yang kita gunakan gitu teman-teman Semisal kita menggunakan 1000 dolar dengan kenaikan 64% ya lumayan ya kan Bisa buat beli rokok, bisa buat beli ini, bisa buat beli itu Itu teman-teman bisa buat ngopi ya Tapi kalau kita masuk sekitar 100 dolar ya ada keuntungan lumayan Cuman gak sebanyak dengan modal yang banyak gitu teman-teman Dan saran dari saya jangan pernah memaksakan modal besar teman-teman ya Jangan pernah sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan isi kantong teman-teman Dan sesuaikan dengan uang dingin yang tersedia di dompet teman-teman Karena setiap orang itu finansialnya berbeda-beda gitu teman-teman Jadi jangan dipukul rata Wah teman saya beli 1000 nih, saya harus beli 1000 Jangan ya Teman kalian beli 1000, kalian hanya mampu beli 200 Ya udah 200, yang penting kalian punya gitu teman-teman ya Nah khususnya CoinMarketCap memprediksi pengguna kesempatan Untuk memperkirakan proyek harga aset di masa depan Algoritmit platform pelacak harga mengumpulkan berbagai perkiraan ini Ini mengidentifikasikan proyek harga median dan rata-rata dalam periode yang ditentukan Nah pada saat pers hingga 2099 orang telah membuat proyek Harga Siba Inu pada 30 Juni Proyek ini memiliki nilai median di area 11-12 Menunjukkan bahwa Siba pada akhirnya akan merebut kembali dan mendominasi tingkat harganya Yaitu di kepala 1 dengan 4 0 di belakang koma Dan apakah ini realistis? Sebenarnya realistis juga teman-teman Karena Siba ini cukup banyak peminatnya gitu ya teman-teman Kemarin kan sempat ada itu penyerokan dari Paus Tapi kenapa kok harganya nggak naik secara logika, secara nyatanya gitu teman-teman Seharusnya ya, kalau kita berbicara dengan penyerokan Siba sekitar 3 triliunan ya teman-teman ya Seharusnya itu ada dampak kenaikan harga seharusnya Cuman kok nggak ada kenaikan harga Nah yang perlu teman-teman ketahui Dimana ada pembelian sebesar itu teman-teman Otomatis ada Paus juga nih yang membuang gitu teman-teman Maka harganya bisa dikatakan nggak turun, nggak naik gitu Bisa dikatakan true ya Ya begitu-begitu gitu teman-teman ya begitu-begitu Oke, jadi disini ya perlu disebutkan bahwa Siba Inu terus mencatat lower high dan lower low Sejak turun di bawah level 1 pada 6 Mei Kurang dari seminggu setelah jatuh di bawah kepala 10 Siba kehilangan wilayah di area 9 pada 12 Mei Aset tetap di atas 0,8 hingga SSE baru-baru ini keruntuhan pasar yang diinduksi Oke, nah kecuali pasar terbaru menjatuhkan Siba Inu di bawah level dukungan psikologi yaitu di bawah level 8 Dan diberdagangkan di area 7 Dan di area 7 pun masih bisa dibanting sampai di area 6 gitu teman-teman ya Jadi inilah kripto ya, inilah kripto seberapa akurat proyek Siba Inu Oke ya, jadi disini seperti disebutkan sebelumnya proyek ini ditempatkan oleh komunitas CoinMarketCap Meskipun tidak berfungsi sebagai sarana investasi Oke, nah data menunjukkan tingkat akurasi historik yang mengesankan sebesar 83,59% untuk prediksi selama 6 bulan terakhir Oke, nah jadi seperti ini ya teman-teman Ramadhan Kok Ramadhan lagi lebar nih ya Ramadhan Siba Inu yang paling akurat dari masyarakat adalah proyeksi harga bulan Februari Khususnya komunitas CoinMarketCap Memberkirakan harga Siba ya Sebesar di area 1,2,0,3 Pada akhirnya Februari Siba Inu menutup Februari dengan 1,2,0,3 Jadi itu bisa tepat dan semoga saja Di bulan akhir Juni ini bisa tepat juga gitu teman-teman Bisa menduduki kepala 11,12 Dengan 4,0 di belakang koma ya Jadi tetap ya teman-teman ya Kita gak perlu, gak harus berharap lebih gitu teman-teman Gak harus, wah harus nih Tahun bulan ini bisa nutup di area situ Karena udah ada yang memprediksi Siba bakal ke area situ No ya Jangan terlalu percaya dengan prediksi Oke, nanti takutnya teman-teman sakit hati Karena apa saya sempat bilang seperti ini terhadap teman-teman ya Anak SD itu pun bisa memprediksi teman-teman ya Itu bisa memprediksi Anak TK bisa memprediksi juga ya Wah nanti Sibak bulan menang ini ya Antara pertandingan ini, pertandingan ini Nanti menang ini gitu ya Prediksinya menang itu Eh ternyata kebalik Nah namanya prediksi seperti itu teman-teman ya 50 banding 50 persen 50 persen Oke yes, bener 50 persen Salah teman-teman ya Seperti itu Jadi kita sebagai investor yang baik hati ya Investor Siba Inu Atau holder daripada Siba Inu Yang baik hati ya Ramah tamah teman-teman ya Kita hanya bisa apa dengan prediksi yang baik Seperti ini Kita bersama-sama aminkan Gitu teman-teman ya Semoga memang benar-benar tercapai Tapi kalau nggak tercapai ya Kita harus legowo gitu Ibarat kata teman-teman Seperti itu ya Oke mungkin ini dulu Semoga membantu Salam cuan